Intro Pemilik rental mobil dari Kelurahan Kebun Sari Tuban menjadi korban pencurian rodapan mobil yang terparkir di kawasan padat penduduk pada Kamis 17 Februari 2022 Keempat roda mobil jenis Innova miliknya hilang, kemudian diganti batu kumbung oleh pelaku Korban pencurian, Rofik menjelaskan, ia tidak menyangka jika dirinya akan menjadi korban pencurian roda mobil yang belakangan ini marak terjadi di Kabupaten Tuban Sebab, mobil yang baru saja dibeli 3 bulan lalu itu terparkir di lahan yang ia sewa dekat rumahnya dan berada tepat di depan masjid Ia memperkirakan pencurian tersebut terjadi di atas jam 12 malam hingga sebelum subuh karena sekitar pukul 12 malam ia masih memarkir mobil lainnya Kejadiannya jam berapa? Ya, kira-kira di atas jam 12 sebelum jam 4 Soalnya aku jam 12 itu saya posisi masuk ke mobil parkir di dalam Itu jam berapa tahunnya? Setelah jam 5 Aku merasa aman lah Di depan masjid, di tengah kampung padat penduduk Ternyata sampai resip di pencurian Pasca kejadian, ia melapor ke Polsek Tuban Kota dan berharap pelaku segera ditangkap karena meresahkan Perlu diketahui, kejadian seperti ini bukan yang pertama kalinya di Tuban Sebelumnya juga terjadi di wilayah Merakurak, tepatnya di Balai Desa Mandirejo pada 6 Februari lalu Dari Tuban, Tim Liputan Blok Tuban TV mengabarkan